Karena apa? Karena sebenarnya kita paham, potensi kawan-kawan itu luar biasa. Jejak rekam yang bilang kawan-kawan, bukan masing-masing orang bahasanya, itu adalah tokoh. Masing-masing orang adalah tokoh. Cuman kadang-kadang ada tokoh yang introvert, ada tokoh yang extrovert. Ada orang yang hebat dalam konteks ke dalam, ada orang yang hebat dalam konteks luar. Orang-orang yang hebat luar biasanya mengartikulasikan kehebatannya dengan karya-karya dan prestasi-prestasi. Orang-orang yang hebat dalam konteks pemikiran ke dalam, biasanya banyak perlengunan dan daya imajinasi yang kuat. Nah, hari ini kita mulai mengenalkan kawan-kawan ini sebenarnya dalam rangka memulai sebuah hindihan untuk menata jaringan. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama generasi muda di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kumpulan dari anak-anak yang memiliki talenta hebat dari berbagai disiplin ilmu, profesi, dan aktivitas. Saya mendapatkan banyak inspirasi dengan pertemuan-pertemuan semacam ini. Insya Allah, dengan ikhtiar semacam ini, kita akan menjadikan Kediri semakin hebat dan luar biasa. Bismillah. Ini berkumpul anak-anak muda Kediri yang hari ini mengikhtiari sebuah perubahan yang lebih baik. Kita berdoa semua agar semuanya sukses. Kita berdoa semua agar semuanya tersehat. Dan insya Allah inilah penerus pemimpin-pemimpin Kediri luar biasa pada masa yang datang. Generasi muda Kediri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bincang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.